Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam pembelajaran jarak jauh Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri Dalam mata pelajaran sejarah peminatan Pada pertemuan hari ini Kita masih membahas tentang Manusia purba yang berjenis Australopithecus Manusia purba yang berjenis Australopithecus Yang ketiga yaitu Australopithecus africanus Australopithecus africanus Ditemukan di beberapa wilayah di Afrika Selatan Berasal dari sekitar 3 sampai 2,3 juta tahun yang lalu Mereka hidup di wilayah semak-semak di hutan kayu Makanannya adalah buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan umbi-umbian Volume otaknya sekitar 435 sampai 530 cm pangkat 3 Tingginya sekitar 138 cm bagi laki-laki Dan 115 cm bagi perempuan Tangannya relatif panjang Tulang jari-jarinya agak melengkung Dan jari-jarinya panjang seperti pada manusia Selanjutnya yang keempat yaitu Australopithecus boise Australopithecus boise ditemukan di Omo, Ethiopia dan Kobivorakennya Serta di Olduvai, Tanzania, Afrika Timur Makhluk ini diperkirakan hidup pada 2,3 sampai 100,2 juta tahun yang lalu Mereka hidup di lingkungan sapana hutan kayu Mereka memakan makanan yang keras Berpasir seperti kacang dan umbi akar Tinggi badan laki-laki sekitar 137 cm Dan perempuan sekitar 124 cm Volume otaknya sekitar 410 sampai 530 cm pangkat 3 Manusia purba berjenis Australopithecus yang terakhir adalah Australopithecus robustus Australopithecus robustus ditemukan di beberapa situs di Afrika Selatan Berasal dari sekitar 2 sampai 1 juta tahun yang lalu Tinggi badan sekitar 132 cm bagi laki-laki Dan 110 cm bagi perempuan Volume otaknya 530 cm pangkat 3 Mereka hidup di lingkungan sapana di hutan kayu Makanan mereka adalah makanan yang keras Berpasir seperti kacang dan umbi akar Ada kalanya juga makan daging Sekian pembelajaran hari ini Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah Tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh